hai 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 gimana PSM Makassar ya kita jeda PSM libur dua minggu di ya dua minggu lama-lama tuh ini karena ada FIFA matchday pertandingan FIFA dan aturannya memang FIFA kalau lagi FIFA matchday tidak ada Miga yang boleh jalan oke kejam enak aturan yang sudah jembak aturan bakunya beda kalau agenda non-viva kan misalnya AF itu kan pertandingan timnas juga tapi iya kan jendanya FIFA jadi ya tetap tohnya di jalan itu nah untuk besok tribunars kita akan menunjukkan di halaman PSM itu sedikit ulasan performa PSM hingga pekan ke-10 ya BRI 31 khusus PSM sebenarnya baru pekan sembilan karena kan ada satu laga tindanya kita belum tahu hasilnya nanti di Persija lawan Madura nih kalau Madura menang otomatis Madura sudah pasti tetap peringkat satu kalau Persija yang menang bisa jadi PS Persija naik menyali PSM Iya dengan untuk sementara ya tapi Persija sudah puluh kali main PSM masih sembilan Jadi sebenarnya PSM masih terpeluang menjadi peringkat satu kalau laga tunda nanti bisa menang ya pertandingannya belum dimulai tapi sejauh ini hingga pekan ke-10 PSM sudah diposisi ke dua kedua keluar dengan poin 21 ini ini menjadi catatan terbaik PSM sejak 31 dimulai digunirkan ya 2017 itu catatan terbaik PSM sejauh ini memang sih karena tidak pernah kalmus itu adalah dalam sembilan pertandingan 6 kemenangan dan tiga imbang ini sayang sekali saya sebenarnya karena kemarin kita imbang hampir hampir sekali menurut kemarin mohon bersik sayang tadi sayang ada blundernya backyuran tapi ya gak apalah masing-masing kita bisa untuk dapat satu poin dari kantang Dewa ini itu hanya bagus dan mempertahankan catatan tidak pernah kalah PSM untuk catatan lainnya dari PSM soalnya banyak sekali yang hebat-hebatnya PSM ini hingga pekan ke-9 bagi PSM ya PSM juga paling sedikit kebobolannya hanya 5 itu artinya dan PSM tidak pernah kebobolan lebih dari satu gol di pertandingan yang dijalani artinya satu-satu jika bobolannya terlalu banyak satu gol ini menunjukkan pertahanan PSM yang sangat sulit ya khususnya ada dua beg tangguh di situ Durang sama Agung Manang ini duel yang sangat internasional dan lokal yang sangat tangguh hanya lima kebobolannya PSM setara sama Persija yang juga baru lima kebobolannya dua tim yang paling paling kuat pertahanannya sejauh ini dan tapi kalau kebobolan ke nanti Persija atau masih PSM kebobolan dari Madura PSM yang menjadi tim terkuat untuk sektor pertahanan saat ini kemudian catatannya mental piti banyak yang striker menendam penalti tidak masuk Yuran 3 kali percobaan 3 kali langsung gol dan menjadi salah satu victor subur di Liga 1 saat ini Yuran Pernagas dengan 3 golnya Yuran semoga bisa ditingkatkan kalau bisa tambah terus golnya Yuran dan kita harap nanti nyancum lewat skema penalti Yuran kan pernah mencetak gol lewat sudulan di IFC Cup saat lawan apa ya kemarin tapi seru satu lawan malaysia itu dicetak 1 gol lewat sundulan yang salah satu gol pemenang PSM kita harap nanti di pekan mulai pekan 10 pagi PSM bisa cetak gol lewat kemudian cetakan lainnya ini permainan PSM itu sejauh ini menurut pengamat-pengamat sepak bola juga sebenarnya seperti komentator Bung Binder, Bung Ropan itu salah satu pemain klub yang main paling efektif sejauh ini itu PSM kasar PSM itu kalau kita perhatikan setiap bertanding selalu kalah ball position kalah terus PSM itu 30-45% bisa mendapatkan ball position tapi soal mencetak gol soal peluang yang diciptakan PSM tidak pernah kalah jadi bukti bahwa PSM paling efektif bermain sejauh ini kalau itu lawan Persib kemarin yang waktu kita menang besar itu PSM itu kalah kotan di equal position hanya sekitar berapa yang 40 30-an persen tapi tembakan pegawangnya sangat jauh kumpul dari Persib Bandung itu pun lawan Persebayang termasuk lawan Arrema nah ini kuncinya disitu adalah efektifitas Bernardo Tavares kalau PSM kita lihat itu kalau main kemarin kalau dapat bola dia tidak mendilai lama-lama langsung bawa ke pemain depan dan menciptakan peluang nah itu yang menjadi ciri khas permainannya PSM sekarang di bawahnya Tavares ngapain katanya lama-lama bawa bola kalau enggak bisa mencetak ya mencetak gol dan sejauh ini cukup berhasil 17 gol eh sorry ya 17 gol dicetak PSM dari 9 pertandingan catatan mainnya sayang juga tapi ada catatan minus juga PSM menjadi salah satu tim yang primanya dapat kartu juga efeknya kalau permainan cepat dan keras rentan karena kartu sudah 21 kartu kuningnya PSM cukup banyak tambah satu kartu merah untuk Kapten yang membuatnya dihukum 5 pertandingan itu yang mungkin yang menjadi catatan juga PSM di perbaikan timur keras tapi jangan sampai mendapat kartu hemat-hemat pengeluaran ya selain pengeluaran ini merugikan juga tim karena kalau 4 kartu kuningnya pemain dia absen dilarang bermain satu kali seperti yang dialami oleh Agung Manan Agung Manan lagi lawan persis solo absen dia tidak bermain disitu karena 4 kartu kuning dia dapat jadi harus absen dia juga jadi perhatian bermain ya jaga-jaga supaya tidak dapat kikartu jangan sampai dapat 5 kartu dalam satu pertandingan karena dapat 5 kartu dalam satu pertandingan tim langsung gendak PSM sih diuntungkan PSM yang penting PSM perlu diuntungkan ya itulah risikonya kalau main keras dan cepat ala permainan PSM apa yang penting benar yang penting benar kita juga ada apa namanya komentar-komentar dari supporter termasuk ini apa ya dari the basement ini siapa namanya lead banknya ini Rizky ya iya dia menitip pesan kedua pemain PSM khusus pemain PSM yang baru saja dipanggil timnas Yaakob dan ramadhan sananta menurut si bro Rizky ini dia bilang biasanya kalau pemain sudah dipanggil timnas itu dia ada apa ya semacam star sindrom katanya jadi pemain itu yang kayak hebat sekali kalau sudah berstatus pemain timnas dia berharap ini tidak terjadi ke Yaakob sama ramadhan sananta nantinya jadi pas kembali dari timnas memperkuat tim Indonesia melawan kurako nanti permainannya tetap seperti sebelumnya sebelum dipanggil timnas tetap jago mencetak gol tidak ada ceritanya rendah hati tetap harus kita hebat tidak boleh kita sudah memperkuat timnas jadi pemain pilihan Sintayo itu dihilangkan semuanya kembali ke pemain bawah semua setara dalam tim tidak ada yang berlabel timnas tidak ada yang berlabel non-gimnas sama semua tapi saya lihat dua pemain ini baik baik kita juga lihat sejauh ini dia mereka ini khususnya Yaakob Yaakob kan sebenarnya bukan panggilan pertama ini dia sudah pernah dipanggil timnas sebelumnya jadi tetap rendah hati mereka dan dengan contoh mereka bisa dan mudah-mudahan nanti jadi pemain intinya timnas kita harap bisa jadi bisa mengisi satu slot pemain inti timnas bisa ramah sananta juga di depan iya banya itu PSM pemainnya tim itu kayaknya PSM tadi iya tau kita baca ulasan-ulasan besok bagaimana statistiknya PSM halaman dolas bagaimana performanya sejauh ini apakah bisa dipertahankan atau kalau perlu ditingkatkan nanti di petang selanjutnya sampai liga selesai dan bisa kita juara amin eee mako terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati